Intro Berkat kerjasama tim penggerak PKK Sumatera dan Sumatera Express malam penganugerahan wanita inspiratif 2018 digelar malam ini di Geria Agung Sumatera Selatan Ketua tim penggerak PKK Provinsi Sumatera Selatan Haja Pebrita Lustia HD mengatakan penghargaan wanita inspiratif 2018 ini digelar dalam rangkaian Hari Ibu ke-90 menjaring dan merangkul tim penggerak PKK yang ada juga menularkan inspirasi dari para perempuan hebat yang ada di Sumatera Selatan PKK Kabupaten atau Kota sudah punya kerajinan kain motif khas daerah sendiri-sendiri baik itu jumputan, songket maupun batik kemudian program-program sosial kesehatan, lingkungan, pendidikan, agama, ketahanan pangan dan bidang lainnya sebab PKK ini punya personil mulai dari tingkat desa hingga provinsi Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu dalam sambutannya menyampaikan kami sebagai kaum pria merasa bangga dapat mempersembahkan yang terbaik bagi para ibu-ibu di negeri ini khususnya di Sumatera Selatan hari ini para ibu begitu kami hormati namun bukan untuk hari ini saja esok dan nanti juga saya berterima kasih kepada Sumatera Express telah bekerjasama dengan tim penggerak PKK Sumatera Selatan dalam menggelar acara ini saya menjamin sebagai Gubernur bahwa penilaian ini objektif kita ingin persembahkan keaslian dan ketransparan untuk para penerima penghargaan malam ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh ibu-ibu yang hadir di sini saya menganjurkan kepada Bupati dan Wali Kota kebanggaan seperti ini harus dipublikasikan malam ini terbukti banyak wanita handal sekali lagi bagi para wanita buatlah kami menjadi perkasa atas doa-doa kalian penyerahan piala, piagam, uang pembinaan dan buku wanita inspiratif diberikan oleh ketua tim penggerak PKK Sumatera Selatan Haja Pebrita Lustia Gubernur Sumatera Selatan Haji Hermanderu CEO Sumek Haji Suparno Wanokromo di Geria Agung 22 Desember 2018 malam anugerah tersebut diberikan kepada 11 orang kategori istri kepala daerah dan 9 kategori diantaranya bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan, entrepreneur, teknologi, dan lainnya Isyana Loneta Saripopo, ketua tim penggerak PKK Oku Selatan mendapatkan penghargaan sebagai harapan 2 kategori istri kepala daerah prestasi membanggakan tentunya untuk Oku Selatan tercinta penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Hermanderu dan diterima langsung dengan bangga oleh ketua tim penggerak PKK Ogan Kombring Ulu Selatan Isyana Loneta Saripopo harapan kita bersama semoga ke depan semakin menginspirasi bagi kita semua atas dedikasinya untuk Oku Selatan Kameramen Tania Orlanda Reporter Dendy Ahmad Rifai Infokus TV melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!